...kur, kembali mencoba mendekat lagi-lagi PSM Aksar, Tim, tuan-tuan, peluim di sana. Ditutup oleh tiga pemasku, oh luar biasa, peluim, dan pelanggaran akhirnya dilanggar oleh Kim, Jeffrey, Kurniawan. Dan kita lihat bagaimana Persi Bandung turun semua, mereka bertahan di garis sepertiga pertahanan mereka. Mereka turun, ini ambil persis saat mereka melawan Persi Pura. Mereka menempatkan Michael Esieng, Michael Esieng di belakang dari Endua Sel. Lalu kita lihat kerja keras Kim, Kurniawan, dan Haryon. Ini dia luar biasa, Kim, Kurniawan, Haryon, dan Flado menutup perjalanan peluim. Nah akhirnya Kim melakukan sebuah pelanggaran fall dari jalan yang cukup ideal untuk mengancam gawang. MNASI, kali kembali PSM mendapat sebuah side piece di luar ketat final timah, bukan dimanfaatkan dengan baik. Ada Zulham Zamrun di sana dan Mark Antony Ewa Klok untuk menghadapi bola siapa yang akan mengambil sebuah eksertisi kali ini. Dan sebuah romatrede albed nampaknya begitu tenang. Ketiga, reyasa mampu kembali menciptakan gol, membalas, dan satu sama. Kali ini Mark Ewa Klok dan Hassan Akrani, wasit elit asal Iran yang memimpin jalan nelaga, yang mengatur para pemain persidangan melembang pagar. Dan kali ini, siapa yang akan mengambil sebuah tendangan kali ini? Mark Ewa Klok atau Zulham Zamrun. Zulham Zamrun, sebuah syuting, Zulham! Oh, melebar. Sebuah tendangan cannonball dari seorang Zulham Zamrun. Masih melebar dari kawang MNASI. Ya, kita lihat Zulham Zamrun yang sudah mencetak tiga gol dalam beberapa pertandingan terakhir melepaskan syuting lewat tendangan bebas. Bola dibantu dengan licinnya lapangan akan lebih deras. Ini salah satu pemain, mandan pemain Persi Bandung juga. Ada tiga pemain yang pernah memperkuat Persi Bandung di tim PSM. Ferdinand Sinaga, Yuki Fli Sukur, dan Zulham Zamrun. Terutama Ferdinand Sinaga ketika Ferdinand menutup karirnya di Bandung dengan menjadi pemain terbaik. Kalau itu di tahun 2014, kalau saya tidak salah, di sebuah turnamen Bung Tawel. Akhirnya pindah ke PSM Makassar. Kembali, Ferdinand mendapat nyawa baru dengan lagi di PSM Makassar. Dan kali ini kembali, itu sebuah naik, sebuah tiru paslo baik sekali, sebuah tiru kanan. Kali ini, Mark Ewa Klok. Mark Klok, sebuah klosi. Terlampau tinggi, nampaknya terlampau begitu deras. Umpan dari seorang Mark Klok. Zulkifli Sukur berikan umpan bidang kuat, penalti. M.Nasir menjemput bola. Sebuah pertandingan ya, sangat seluruh di 10 menit awal babak pertama. Sangat luar biasa, jual beli serangan. Kedua tim begitu ngotot. Di pertandingan duel klasik antara PSM, dan depan dengan Persit, Bung Bandung. Mark Klok kali ini. Oh baik, saya ini sebuah kerjasama. Dan itu sebuah naik, dan juga Bung Jatrum. Tunggu Wilyan. Tui. Iya, kita lihat bagaimana PSM, Tuan Rumah, yang ngotot, mencari 3 poin untuk terus menjaga peluangnya untuk menjadi juara. Ingin ada bersaing, memperebutkan gelar juara bersama Bayangkara, Bali, dan Madura. Bersama Persikura juga di atas. Tampaknya terus mengejar kemenangan. Tekanan, inisiatif kendali coba diterapkan mereka. Betul. Mekal ini sebuah pelanggaran dari hand-hand. Help Diana. Karena bersalahan tibu, dan kalian kembali lagi-lagi. PSM akan sering mendapat peluang set-piece dari sunit yang cukup ideal untuk memberikan un-fight inside club. Un-fight inside club ke dalam kotak pilau di Persibandung. Dan nampaknya kali ini, Mark Ewa Klok akan menghadapi bola. Mampukah mengancam kembali gawang M dan hasil kali ini? Mark Klok semua, bendaan bebas. Dan kotak pilau, ketiang jauh. Ada Fado di sana. Masih dapat melakukan clearance oleh Fado dan mengamankan gawang M Nasir. Belum berakhir tekanan dari PSM Makassar. Zulkifli. Kedepan dipotong oleh Aryono Kim. Lebarkan bola kekiranan. Lalu kekiri masuk saya, dan kembali direbut oleh Zulham Jamrun. Masih Zulham. Bisa mengeris di PLU. Baik sekali Zulham Jamrun. Penguasaan bola. Hold bola yang sangat baik dari seorang Zulham Jamrun. Hamka Hamza lebarkan pada wasiat. Bukan sebuah pelanggaran apakah play on. Dan kali ini pelanggaran lagi-lagi hand-hand. Hediana. Lulusan dari Diklat Persib, Bandung. Maklok pendek saja kali ini. Berwasiat.